Saudara Partai Golkar kembali mengklaim Presiden Jokowi Dodo dan keluarganya semakin dalam masuk ke lingkungan keluarga besar Partai Golkar. Partai Golkar kembali angkat bicara soal hubungan dengan Presiden Jokowi Dodo dan keluarga yang diklaim semakin dekat masuk ke lingkungan keluarga besar Partai Golkar. Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto bilang kedekatan itu tampak dari gaya berbusana Presiden Jokowi Dodo yang nyaman mengenakan warna kuning. Sementara putra sulungnya Gibran Raka Bumingraka yang juga cawapres usungan Partai Golkar di Pilpres kerap mengikuti kegiatan internal Partai Golkar di sejumlah daerah. Ya Pak Jokowi sudah pakai dasi kuning, Pak Jokowi sudah nyaman. Mas Gibran kemarin hadir di acara Ampi di Manado. Jadi sudah sangat dalam-dalam keluarga besar Partai Golkar. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto merespon Presiden Jokowi yang mengaku nyaman dengan kode dasi kuning. Hasto menilai dasi kuning Jokowi adalah hal yang wajar dan bagian dari bonus yang diberikan oleh Jokowi Dodo kepada Golkar karena tidak ada kader dari Golkar yang maju dalam Pilpres. Golkar pun mengusung Gibran Raka Bumingraka. Ini Pak Kristian pakai dasi kuning ya wajar karena Golkar ini kan sebenarnya partai yang cukup lama. Sudah kenyang mas asam garam politik dan kemudian tidak ada kader Golkar yang maju. Sehingga kalau dikasih bonus dasi kuning itu kan ya wajar lah. Ya itu kan artinya Golkar sudah mengalah sehingga tidak ada kader dari partai sebesar Golkar yang maju dalam calon presiden maupun calon wakil presiden. Soal dasi kuning yang dikenakannya, Presiden Jokowi Dodo hanya merespon singkat dan mengaku nyaman. Hingga kini Jokowi masih tercatat sebagai kader PDI Perjuangan. Namun belakangan, hubungan Jokowi dengan PDIP disorot pasca majunya Gibran Raka Bumingraka sebagai cawa pres mendampingi Prabowo Subianto yang rival politik PDIP.